Mungkin orang tuanya kurang aktif untuk membina bakat minat anaknya seperti apa. Jadi kayak memang terbentuk dari kecil emang harus mencari jati diri sendiri nih Bante. Nah kalau misalnya secara buddhist bagaimana itu supaya kita bisa lebih memilih jalur yang tepat gitu? Yang pertama tetap ya mencari teman yang sifatnya membangun. Jadi kalau seandainya nih lingkungan keluarga kurang mendukung. Kalau seandainya lingkungan keluarga kurang mendukung. Kita bisa membangun dari pertemanan. Membangun teman yang baik. Karena sekolah asum yang orang tua itu ajarkan. Ini sifatnya tradisional. Tradisional itu turun-temurun. Jadi kalau sekarang jadi orang tua ngajar anaknya begitu. Referensinya apa? Dulu. Dulu orang tua saya ngajarin begitu. Jadi memang tidak ada sekolahnya jadi orang tua. Jadi tidak ada sekolahnya jadi orang tua. Sehingga apa? Ya hanya tradisional. Makanya satu keberuntungan kalau kita berada di lingkungan yang tepat, lingkungan yang menyukur, teman-teman yang juga menyukur. Makanya di dalam Manggala Sutta itu salah satu berkah itu dimulai dari jangan sampai salah di dalam pergaulan. Jadi pergaulan ini bisa menaik. Tapi juga pergaulan itu juga bisa merusak. hati-hati sekali. Makanya kalau kita punya lingkungan yang bahasanya itu apa-apa sulit, apa-apa sulit, tolonglah dinasehat. Jangan dipercinta, tapi dinasehat. sogar bagi-hati sekali. Terima kasih sudah menonton! tower -